oke sekarang kita ke drone nya ya drone nya kayak gini model nya keren banget ya drone nya keren banget untuk kamera ternyata ini ada dua kamera ada kamera bawah dan kamera depan oke sekarang kita lihat speed2 nya gimana ya speed2 oke ini enak nih bisa dilawan angin ya ini fungsinya tombol stop emergency kita tekan tombol stop emergency eh kita coba bisa nggak jauh ya coba sampai batas mana jaraknya tapi jangan terlalu jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke hari ini kita kedatangan sebuah drone nama dronenya sih unik ya nama dronenya 4 axis Oke kita lihat seperti apa sih drone ini ya kita lihat dulu remote dan juga ke dronenya sebelumnya kita ke dronenya dulu ya kita lihat ini dia dronenya drone 4 axis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telah menyambut mabarakat dan terima kasih remote-nya kayak gini remote-nya unik banget tapi ini tulisan bahasa Mandarin semua jadi kita harus baca buku manual box-nya ini fungsinya yang ini yaitu trim mungkin ada yang beli tapi bingung kan ini ada saya kasih tau ya yang ini trim yang ini take off dan landing yang ini kalibrasi yang ini return to home yang ini headless mode ingat gak? kalau gak ingat baca buku manual box-nya ini tombolnya di tengah gini yaitu altitude hole ya kalau di tengah kayak gini tombol on off-nya disini disini ada tombol stop emergency nanti kita akan coba semuanya kayaknya ini bisa tahan lama karena baterainya kemarin pada saat tes indoor lumayan tahan lama ya yang disebelah sini ada tombol speed 123 yang disini ada tombol flip yang katanya tombol 3D roll tapi ini aktif atau gak? kita akan lihat oke sekarang kita akan lihat drone-nya langsung ya bagaimana sih drone-nya oke sekarang kita ke drone-nya ya drone-nya kayak gini modelnya keren banget ya drone-nya keren banget build quality-nya cat-nya ini lihat sendiri bagus ya cat-nya bagus sempurna ya gak ada lecet-lecetnya diwarnai dengan merah dan plus hitam doff diwarnai dengan merah plus clear doff seperti warna-warna model sekarang disini grill-nya kosong gak ada lubang-lubangnya disini warna hitam doff baterainya di belakang sini oke baterainya 1000 mAh ya untuk kamera ternyata ini ada 2 kamera ada kamera bawah dan kamera depan tapi ini gak tau fungsi optical flow atau enggaknya ya dan ini ada landing-nya untuk biar bisa berdiri tegak sempurna gitu oke untuk baling-balingnya ini besar ya besar banget kayak gini oke langsung aja tanpa bas-basi langsung aja kita terbangin ini drone-nya kita tes kamera kita tes terbang tes speed dan juga lain-lain semuanya kita akan tes oke jangan kemana-mana tetap di channel ini oke sebelum kita terbangkan kita sekarang sambungkan dulu ke handphone kita hidupkan dulu drone tombolnya di bawah sini oke sudah hidup coba kita sekarang sambungkan dulu ke handphone kita masuk ke wifi kelihatan gak wifi lalu kita masuk ke ini di UHD 4K sudah tersambung lalu kita masuk ke aplikasi KY FPV ya KY FPV kayak gini aplikasinya nyambung atau enggak kita akan lihat oke nyambung ya langsung nyambung ya hidupin drone oke setelah hidup drone kita hidupkan remote ini masih kedip-kedip masih kedip-kedip kan lampunya drone juga masih kedip-kedip tuh kayak gitu gak kelihatan di siang-siang ya yang jelas ini masih kedip-kedip tuh lalu kalibrasi gironya hanya tekan ini aja lalu kita naikkan dulu sekali turunkan sekali ini gak kedip lagi ini udah bisa terbang udah bisa ya tapi kita harus kalibrasi giro ya kita harus kalibrasi giro oke setelah itu ini udah seimbang terbangnya dan ini drone udah bisa terbang sekarang lalu kita naikkan pakai manual dulu ya oke oke ini langsung speed 1 ya speed 1 langsung speed 1 anginnya kesini dia mundur terus tapi masih kuat lawan angin speed 1 masih bisa lawan angin oke langsung kita lihat speed ya speed 1 ini speed 1 gini oke langsung kita lihat speed ini speed 1 ya ini speed 1 oke sekarang kita langsung ke speed 2 ya oke sekarang kita lihat speed 2 nya gimana ya speed 2 oke ini enak nih bisa dilawan angin ya speed 2 ya oke jadi speed 2 dia lumayan kenceng kayak gitu ya itu speed 2 oke langsung kita ke speed 3 speed 3 lebih kenceng lagi oke ini speed 3 oke oke itu speed sekarang kita tes langsung ke foto ya kita pakai speed 2 aja kita langsung lihat fotonya ya fotonya gimana hasilnya kita akan langsung lihat aja oke kita foto dulu ke depan sana foto selamat menikmati Halo oke putus sudah sekarang kita langsung video ya kita langsung rekam video kita ambil posisi dulu ya 123 kita video Oke stop Oke video kita stop sudah selesai aplikasi kita sekarang tes lagi yang di remote ya apa aja yang ada di remote Oke kita turun dulu ya hai 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 oke dibalik itu ya mati ya Oke kita tes selanjutnya kalau ini trimnya timu jadi kita tes ini return to home dan juga headless smooth tetes yang mana ya antara dua ini take off dan ending ini ya kita lihat dulu tombol take off dan ini ya kita lihat dronenya Oke langsung naik dia sekitar tinggi naiknya ya sekitar dua meteran lalu kita tekan lagi tombol landing ya tombol landing kita tekan lagi hai 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 oke endingnya dia karena di bawah ada rumput makanya dia terbalik gitu ya kalau kita jauhin nih kita tekan tombol return to home ya kita tekan tombol return to home kita lihat dronenya kita majuin Oke kita tekan tombol return to home mundur ya dia mundur ya dia mundur aja ya dia bukannya balik ke sini tapi dia cuma mundur aja ya sekarang tetep coba lagi tombol flip ini katanya flip ya tercoba ya kemarin belum berhasil pada saat di indoor sekarang kita tes Hai flip Hai bagaimana kita tekan sekali coba enggak mau ya Hai nilai tekan enggak mau ya enggak mau ya kalau tekan lama Oh enggak mau juga ya coba kalau tekan lama ke depan enggak mau juga tekan lama belakang enggak mau juga ya berarti tombol flipnya enggak fungsi ya Oke kita lihat nih stop emergency jadi kalau tiba-tiba drone terbang atau bingung atau udah mau memasukkan air ini fungsinya kita tekan tombol stop emergency kita tekan tombol stop emergency oke jadi langsung gitu ya stop emergency langsung dia jatuh daripada hilang kemana-mana tapi lihat tempat jatuhnya amannya kalau dengan rumput nih aman nih kalau rumput Oke setelah kita stop emergency ya kita jangan lupa di kalibrasi giro lagi ulang ya biar dia lebih stabil kita kalibrasi giro lagi oke lalu kita coba start lagi kita lihat semua masih normal atau enggak baling-balingnya dan lain-lainnya masih normal atau enggak terlihat dari deket ya Hai ada yang aneh enggak baling-baling atau juga apa namanya suaranya ada yang aneh-aneh atau enggak sesudah stop emergency tapi kalau ada yang aneh-aneh jangan diterbangi kita cek dulu tapi ini aman masih karena tadi stop emergency nya di atas rumput ya stop emergency di atas rumput Oke sekarang kita main-main lagi kita masih masih bisa terbang atau enggak kita tes lagi ya tetes lagi ulang Oke kita start kita tes ulang lagi masih normal atau enggak terbangnya Oke masih normal terbangnya terlihat tuh stabil banget terbang ya kita lihat dari deket Hai terbangnya stabil banget Hai ini drone Hai ini kita lihat kestabilan ya dari dekat ya Oke stabil terbangnya Hai itu kamera bawah ini tidak ada fungsi optical flow ya tidak ada fungsi optical flow kaliannya Hai enggak ada ya fungsi optical flow ini enggak ada tidak ada fungsi optical flow-nya untuk kamera bawah ini drone ya jadi itu kamera bawah untuk kelengkapan aja Oke kita coba bisa enggak jauh ya Hai coba sampai batas mana jaraknya tapi jangan terlalu jauh Hai kalau terlalu jauh di kalau sinyalnya hilang kita susah nyarinya atau dia bisa fly away batas-batas 100 meter lah Oke ini masih bisa di kamera dronenya udah enggak kelihatan kan nah ini udah lumayan jauh ini masih bisa ya masih bisa dikontrol lewat remote Hai kelihatan enggak dronenya tuh masih bisa dikontrol lewat emang walaupun udah jauh ya kita mundurin aja karena ya enggak kelihatan viewnya kalau dari jauh Hai masih aman dia di atas sana Hai stabil ya bisa kuatlah lawan angin ya terbang udah lama loh nih eh Oke ini dia tronya Hai oke masih masih bisa terbang masih lumayan stabil Hai tuh masih stabil ya oke yang nggak bisa cuman flip kalau speednya kenceng kalau speed speed lumayan Hai kalau flip enggak bisa retronnya juga bagus retronnya dia mundur ya retronnya juga bagus Hai terbangnya juga stabil dan ini kita sambil nunggu baterainya bisa tahan berapa lama ya model juga bagus kayak gini ada pada lipat-lipat tapi enggak kuat enggak tahan mendingan kayak gini aja deh yang pastinya ini lebih kuat nih kalau jatuh pun lebih aman dia karena enggak ada lipatannya ya jadi bias bisa lebih kuat dari biasa-biasanya Oke main udah sekitaran 15 menit masih bisa dimain-main nih Hai Oke jadi mau lihat sistem ronto gimana nih sambilan kita tunggu baterai ya nih lihat nih lihat remote kita yang ingin dulu ya nih Hai turun nah ini ya yang sebelah kiri lihat tombol yang sebelah kiri Oke naik Hai nah gitu ya lihat dulu tombol yang sebelah kiri turun nah gitu oke ini naik sambil belajar ya sambil belajar naik karena ini baterainya tahan lama Oke harganya 500 ribuan Androidnya harganya 500 ribuan ya turun naik Hai Oke yang itu sebelah sini oke drop pas dia drop nya di landing pad oke menit akhirnya drop juga ternyata ini lama dronenya terbang ya tadi udah kita puas udah kita tes semuanya enggak ada yang ketinggalan dari remotenya udah kita tes semuanya ya dan turn ini recommended kameranya bagus terbangnya stabil bentuknya modelnya modern banget kayak model sekarang ya jangan lupa beli drone ini karena ini drone terbaru ya mau beli di shopee juga ada nanti saya masukin di link deskripsi mau beli X review atau bekas review saya ini juga boleh sampai duluan aja ya sampai cepet oke jangan lupa di bawah ini untuk tombol subscribe untuk mendukung channel saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati